Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat di Kalimantan Selatan. Ekspedisi untuk memastikan ketersediaan dan kelanjaran sirkulasi uang rupiah di lima pulau yakni Pulau Matasiri, Pulau Tanjung Kunyit, Pulau Kerumputan, Pulau Tanjung Serudung, dan Pulau Sebuku. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Fajan Majardi mengatakan ekspedisi rupiah berdaulat adalah bentuk nyata dari komitmen Bank Indonesia untuk menjaga kedaulatan rupiah. Pihaknya ingin memastikan setiap warga negara terutama yang tinggal di daerah-daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan terpencil, memiliki akses ke uang yang layak edar. Program ini juga merupakan wujud dari amanat undang-undang P2SK untuk memperkuat sistem keuangan yang sehat dan inklusif. Dalam ekspedisi ini, Bank Indonesia telah menyiapkan uang tunai sebesar 5,1 miliar rupiah yang dilepas di Pelabuhan Terisakti dan dibawa untuk penukaran uang di lima pulau tujuan tersebut. Untuk memberikan jaminan ketersediaan dan kelancaran simpulasi uang rupiah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terutama di daerah-daerah terpencil, terbatasan, dan di pulau-pulau kecil. Ekspedisi rupiah berdaulah merupakan wujud-wujud-wujudnya komitmen yang tinggi Bank Indonesia bersama terbagai pihak dalam menjaga penerbangan lantai rupiah di seluruh wilayah NKR. Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia pertujuan mencapai dan menjaga kestabilan wilayah rupiah. Bank Indonesia senantiasa mengkapanyikan cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat yang merupakan paham produk dedikasi untuk menteri. Hal ini karena rupiah bukan simbol kedaulatan bangsa yang baru senantiasa kita jaga sebagai wujud-wujud nyata ajang Bela. Ekspedisi rupiah berdaulat yang kita laksanakan bersama-sama ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk memastikan kedaulatan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam ekspedisi rupiah berdaulat, BI juga menyertakan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan negara. Ekspedisi ini juga berkomitmen untuk mengatasi masalah uang lusuh yang beredar di masyarakat. Ekspedisi ini Bank Indonesia juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako, alat kesehatan, alat olahraga, serta fasilitas transportasi dan kebutuhan lainnya untuk masyarakat di pulau-pulau terluar tersebut.